Intro Saya bersama Pak Konjen dan perompongan melakukan kunjungan ini untuk tiga hari ke depan untuk mengecek persiapan layanan haji Indonesia. Hari ini tadi kita sudah lihat beberapa hotel dan sekarang kita melihat kesiapan beberapa bis yang disiapkan untuk jamaah. Baik untuk bis solawat maupun bis antar kota dari Metkah ke Jeddah. Ini saya kira meskipun saya lihat ada majuan yang lebih baik dibanding tahun lalu. Ada beberapa perbaikan namun saya juga punya beberapa tatatan yang saya kira masih cukup waktu untuk memperbaikinya. Dan besok kita akan coba lihat bagaimana kesiapan layanan catering. Namun overall sih semuanya oke. Semuanya oke dan mudah-mudahan di waktunya nanti benar-benar siap memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah. Ya cuaca sangat panas saya tadi lihat dan beratur 40 derajat. Dan ini belum puncak. Tata Pak Taufik Arrobyah beberapa hari yang lalu menyampaikan ke saya membeli haji dan memperol. Raja Saudi Arabia menyampaikan ke saya bisa pagi 8 sampai 50 derajat celcius. Jadi saya minta kepada Salon Jamaah Haji Indonesia untuk mempersiapkan fisik sebaik-baiknya. Karena kita tahu haji ini pada ibadah fisik. Jadi siapkan fisik yang terbaik. Jangan terlalu deforsi energi untuk hal-hal yang tidak terlalu bermanfaat. Makan-makanan bergizi dan vitamin tentu saja. Karena ini saya yakin akan bisa membantu jamaah dalam menjaga stamina. Menjaga stamina dan daya tahan sebutnya menghadapi cuaca yang sangat panas ini. Namun jangan khawatir, Kementerian Agama juga sudah menyiapkan para petugas bersama dengan kesehatan nanti yang akan terus melayani jamaah 24 jam. Jadi kepada para jamaah nanti ketika sampai di Tanah Suci, jangan sungkan-sungan, jangan ragu-ragu untuk menyampaikan apapun, hal apapun kepada para petugas untuk bisa membantu. Karena petugas memang kita siapkan untuk bisa membantu para jamaah haji. Bisolawat disabilitas juga sudah disiapkan. Tadi saya tanya kepada pihak penyedia, katanya ada sekitar 20 Bisolawat untuk disabilitas dan untuk lansia tempat saja. Bisolawat dilengkapi dengan trek yang bisa dilewati kursi roda, bisa dilewati kursi roda sehingga memudahkan para lansia dan saudara-saudara jamaah disabilitas untuk mengakses masuk ke dalam BIS. Soalnya hari ini ke salah satu penyedia kakering untuk jamaah haji Indonesia. Tali ada purnya saya kira cukup repostatif, sangat besar, luas, dan besi. Itu yang penting dan kecukupan bahan makanan juga tadi. Jadi kita tanyakan mereka jamin ketercukupan bahan makanan memang untuk bahan dari Indonesia masih belum optimal. Sebenarnya ini bukan, ini hanya semata-mata teknis saja meminta akan perbaiki tahun depan. Salah satunya kebutuhan bumbu yang sebenarnya kita bisa punya di Indonesia karena ada beberapa hal teknis, sehingga kita belum bisa memaksimalkan penggunaan bumbu dari Indonesia. Tapi secara keseluruhan, saya melihat dapur ini sudah sangat siap memberikan layanan konsumsi pada jamaah. Tadi kita cek juga siapan armanda mereka dalam mengantarkan makanan yang sudah di-packing sampai ke jamaah. Kemudahan nanti di saatnya memberikan layanan kepada jamaah hasilnya berjadar seperti apa yang kita lihat sekarang. Sekarang kita baru bisa siapkan sekitar 70 ton. Sekarang kita baru bisa melibatkan UMKM 70 ton dari kebutuhan sebetulnya setelah 200 ton. Kalau tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya hanya 14 ton. Jadi ini jauh lebih baik dan mudah-mudahan tahun depan bisa terpenuhi sepenuhnya gitu. Kemudian kita baru mulai bumbu-bumbu yang berasal dari Indonesia, sehingga cita rasa yang dirasakan oleh jamaah pun tidak berbeda ketika di tanah air dan di sebagi. Dan tadi juga kita lihat sepenuhnya juga berasal dari Indonesia. Ada dua di dapur ini ya, ada dua sepenuhnya dari Indonesia dan asisten sepenuhnya. Sepenuhnya 4 orang juga dari Indonesia. Total pegawai di sini ada 20 dan 10-nya dari Indonesia. Dan saya kira ini juga satu hal yang baik ibarat di optimalisasi. Jadi kita ini tidak hanya membawa uang ke Indonesia tapi diperikmati oleh masalah lain. Kita ini harus mirip, kita kinkin diertai ketika di perna. Kinkin diertai ketika. Tetapi ketika di sana itu telah berasal dari Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!